Jumlah nelayan yang tinggal dermaga Pelabuhan Tanjung berharap pemerintah segera memberikan solusi terkait keinginan kantor unit penyelenggaraan pelabuhan kelas 1 untuk mengembangkan Pelabuhan Tanjung Laut. Nelayan setempat khawatir tempat tinggal mereka digusur tanpa ada solusi dari pemerintah. Mengingat dermaga tersebut tidak hanya dijadikan tempat bersandarnya kapal nelayan tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi para nelayan dan keluarga. Salah seorang nelayan mengungkapkan pemerintah harus peduli dengan kesejahteraan para nelayan yang sudah puluhan tahun tinggal di tanah milik pemerintah tersebut. Terutama itu tempat kapal dulu dicarikan gimana kan? Kita minta tolong juga sama pemerintah, tolong semua yang berkaitan di sini kan? Satu-satu warga, siapa berkaitan semua minta tolong, diundang semua dulu. Gimana? Solusinya tempatnya kapal ini, sandarnya ini dimana? Seperti diketahui Pemkot siap menghibahkan lahan pelabuhan Tanjung Laut ke kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 1 Tanjung Laut untuk dikembangkan menggunakan dana APBN. Demikian Exposkaltim melaporkan. Terima kasih.